Seperti biasa ya guys ya, di tahapan pertama aku melakukan perapihan alis terlebih dahulu guys Karena memang klien juga mau kok dirapiin alisnya Nah ini aku rapihin alisnya bagian atasnya, bagian bawahnya juga guys Nah sambil aku makeupin, pengantinnya sekalian diukir guys di bentuk PAES Ini yang bentuk PAESnya itu Om Hendra Buat temen-temen yang mau tutorial PAESnya dan juga hairdo-nya Langsung aja subscribe Youtube channelnya Bastian Hendra guys Karena disitu banyak banget loh tutorial hairdo, makeup, dan lain sebagainya Selanjutnya langsung aku aplikasikan primer sebelum melakukan pemasangan foundation Nah ini aku pakai primernya dari Run Cosmetic Indonesia Dan sekarang aku langsung pasang lagi foundation yang sudah aku mixing dengan cara dibakar guys Nah ini foundationnya langsung aku aplikasikan ke seluruh wajahnya dengan cara ditap-tap dengan menggunakan B2Blender Dan kali ini aku menggunakan B2Blendernya yang mangga ya guys ya Ini aku ordernya di atintanb2shop.bdl untuk B2Blender ya guys Nah terus aku aplikasikan foundationnya ke seluruh wajah sampai benar-benar rata Setelah rata jangan lupa selalu di aplikasikan concealer Untuk concealernya bebas ya mau merek apa aja boleh temen-temen Setelah aku aplikasikan concealer lanjut aku pasang cream blush Untuk bagian pipinya aku enggak pakai contour karena wajah pengantinnya sudah mungil ya guys ya Nah ini aku pakaiin cream blushnya pakai lip cream dari Claresta ya guys ya Kalau temen-temen mau pakai cream blush dari lip cream Awas hati-hati jangan yang super matte Takutnya nanti susah untuk di blendingnya Setelah cream blushnya rata halus langsung aku timpah aku set dengan menggunakan lost powder guys Ini aku pakai bedak taburnya yang sudah aku mix Ini ada makeover, LT Pro dan juga Shumura guys Aku mix jadi satu Kemudian langsung aku timpah dengan menggunakan bedak padat yang lebih terang Untuk di area bagian bawah matanya, dagunya dan juga hidungnya guys Kemudian aku timpah lagi dengan menggunakan compact powder Ini dari makeover Nah ini warnanya natural Aku aplikasikan ke seluruh wajahnya guys Jadi buat temen-temen kalau punya bedak padat yang putih Jangan dipakein ke seluruh wajahnya ya guys ya Tapi di bagian-bagian tertentu aja yang ingin ditonjolkan Supaya makeupnya tuh gak kayak topeng banget Nah setelah itu langsung aku bentuk contournya Ini aku pakai contour powder dari makeover Untuk di bagian pipi dan bagian hidungnya guys Jadi aku tidak pakai contour dalam ya guys ya Tapi aku pakai contour luar aja Untuk bagian pipi dan bagian hidungnya juga guys Nah supaya bagian bawah matanya cerah Aku aplikasikan lost powder shumura yang warnanya putih kepingan Tapi ini transparan nantinya guys Ini aku tap-tap aja pakai kuas gitu Supaya bener-bener cerah di bagian bawah matanya Sambil kita mau buat alis Biar aja lost powdernya numpuk dulu guys Gak usah diratain dulu ya Lanjut ke pembuatan alis Nah ini langsung aku bingkai Dan aku isi dengan menggunakan Pensil alis tarik benang Ini aku ordernya di Add Intan Me to Shop BDL Awas ada yang palsu guys ya Ini yang aslinya itu enak banget Ya di aplikasinya langsung nempel Langsung nyata warnanya Terus aku sikat-sikat dengan menggunakan brush Angle brush gini Yang miring yang halus Aku sikat-sikat sampai ke bagian depannya Awas bagian depannya jangan terlalu tebal Setelah alisnya terbentuk rapi Barulah aku lakukan Pengeleman guys Ini aku pakai lemnya dari Cerita Mara Buat temen-temen order Langsung aja cek instagramnya Cerita Mara Ataupun juga bisa order di Add Intan Me to Shop BDL ya guys ya Ini aku pakainya pelan-pelan aja Tipis-tipis aja Jangan terlalu tebel Jangan kelamaan Untuk diulang-ulang ya guys ya Selanjutnya Barulah kita contour Kita koreksi dengan Menggunakan foundation Kalau warnanya pengen terang Di bagian bawah alisnya Boleh pakai foundation yang lebih terang Tapi kalau mau natural Bisa juga pakai foundation yang natural ya guys ya Ini aku pakai foundation naturator Yang setnya 130 Supaya hasilnya lebih terang Lebih menonjol guys Dan untuk serat-serat bagian depannya Disini aku menggunakan Sepidol dari Brow It ya guys ya Tuh aku isi-isi bagian depannya Dengan sepidol yang warnanya coklat Ini ada dua warna gitu Ini ada warna coklat Dan warna hitam ya guys Ini juga bisa untuk mengisi Bagian-bagian yang kosong Lanjut ke bagian eyeshadow Nah untuk base eyeshadow nya Disini aku menggunakan Base eyeshadow dari NYX ya guys ya Tapi kayaknya sih sudah susah dicari Kalian bisa ganti dengan merek yang lain ya Kalau misalnya gak dapet ya guys ya Yang penting jangan terlalu banyak Pas pengaplikasian base eyeshadow Biar eyeshadow nya itu gak lenyes Gak pecah gitu loh guys Setelah itu aku bentuk Eyeshadow setengah lingkaran Pakai warna eyeshadow nya Warna coklat aja Nah ini aku blending-blending Sampai tempur matanya gitu guys Sampai tempur matanya Aku blending Pakai eyeshadow warna coklat Sampai benar-benar halus guys Nah kalau eyeshadow coklatnya sudah rata Sudah halus Sudah ngeblending Barulah kita bentuk cut crease nya Nah untuk bentuk cut crease nya Biar sama bagian kanan kirinya Bisa kliennya disuruh melek seperti ini Terus kita tandain di bagian Tengah bola mata hitamnya guys Jadi ketahuan tingginya Seperti apa Setinggi mana gitu ya Jadi pas biar nanti pas pasang bulu mata palsu Ataupun pas melek Cut crease nya itu masih keliatan guys Untuk membantu cut crease nya Disini aku menggunakan foundation Dari Naturator yang setnya 130 Nah biar cut crease nya itu gak hilang Tetep nyata tetep on Wajib pakai foundation yang warnanya lebih terang ya guys ya Terus jangan digeser-geser terlalu kuat Ataupun kuasnya yang kotor ya guys ya Supaya cut crease nya tetep terang gitu loh guys Nah kalau bentuk cut crease nya sudah sama bagian kanan kirinya Jangan lupa langsung dikeringkan dengan menggunakan E-shadow ataupun juga menggunakan compact powder boleh guys Kalau temen-temen mau matte mau mengkilat Terserah bebas aja Nah ini aku pakai E-shadow yang mengkilat Tapi gak terlalu mengkilat banget Gak terlalu banyak glitter-gitter nya Nah ini aku tap-tap ya Kalau cut crease nya pengen kaku Pengen rapih Jangan terlalu di blending Jangan sampai ke senggol-senggol bagian garis cut crease nya Oke temen-temen Supaya bagian sudut luarnya itu nge-blend Jangan lupa Kita blending lagi dengan menggunakan E-shadow warna coklat boleh Warna orange Warna merah hati Ataupun warna burgundy juga boleh guys Terserah bebas kalian Jadi supaya ujung itu gak kaku Gak patah gitu ya Kita blending lagi dengan menggunakan E-shadow Kemudian kita mau melakukan Pemasangan bulu mata palsu Nah buat temen-temen pemula Yang mau pakai bulu mata palsu Boleh kalian aplikasikan Pencil eyeliner dulu Gel ataupun speedoliner seperti ini Yang penting waterproof Supaya apa? Supaya pas jahit bulu mata Antara bulu mata asli dan palsu itu Kalau misalnya sedikit ngerenggang gitu Tidak terlalu kelihatan begitu guys Nah kalau misalnya di bagian cut crease nya Kurang tegas Warnanya kurang keluar Kalian bisa tambah lagi Dengan menggunakan E-shadow Yang warnanya coklat tua Yang matte Dengan menggunakan Brush yang kecil ya guys ya Nah ini aku lagi tambahin sedikit Supaya cut crease nya itu Sudut-sudutnya lebih tegas lagi guys Oke lanjut Ini aku pakai bulu mata Dari Silia yang Rangga Juans Yang Raja Bold Nah ini satu kotak isinya 4 Ini ada nomornya Nomor 20 21 22 23 gitu guys ya Nah buat temen-temen yang mau flawless Bisa aja pakai 2 lapis Kalau mau yang cetar Yang bold Kalian bisa pakai 3 lapis Untuk bagian atasnya guys Oke seperti biasa ya Ini aku pakainya satu-satu Karena mau dijahit ya guys ya Supaya mata itu gak turun Karena ini kan acaranya mau seharian Seperti biasa Buat teman-teman Apalagi yang baru pemula Kalau mau nonton tutorial jahit bulu mata Bisa nonton di video sebelumnya Awas hati-hati Untuk jahitan bulu mata pertama Harus benar-benar sama ya guys ya Bagian kiri kanannya Sudut dalam dan sudut luarnya Jangan sampai ada yang mengot-mengot Ada yang keriting-keriting Karena ini dapat merusak Bentuk bulu matanya nanti guys Oke lanjut Kalau sudah pakai bulu mata yang pertama Kedua dan ketiga Kita mau ke bagian eyeliner Nah untuk eyeliner bagian sudut luarnya Disini aku menggunakan Pensil eyeliner dari makeover Ini aku aplikasiin pelan-pelan aja Ini juga lembut banget ya guys ya Jadi gak terlalu sakit Gak terlalu nyucuk Kemudian langsung aku timpah Dengan menggunakan LCD warna coklat tua Supaya gak terlalu seram ya guys ya Nah ini aku blending-blending Dengan menggunakan LCD warna coklat tua Dengan menggunakan Kuas yang lebih kecil Untuk LCD warna coklatnya Disini aku blending Sampai ke depan ya guys ya Supaya bener-bener Makeupnya tuh Tajam gitu guys Tapi nanti di bagian depannya Tetap aku pasang Elenor putih guys Nah ini aku pakai Elenor putih Eh warna silver dingin nih Nah ini warna silver Dari silky girl Yang super lembut Super empuk ya guys ya Terus aku blending lagi Dengan menggunakan LCD warna cream Supaya gak terlalu Jomplang ya guys ya Tadi kan warna silver Nah ini aku timpah Dengan menggunakan LCD warna cream Tapi ada sedikit-sedikit Mengkilatnya gitu guys Nah buat temen-temen Yang suka pakai glitter-glitter Di bagian cut case-nya Boleh nih Dipasang glitter guys Tapi awas ya Hati-hati Jangan pas di lipatannya Takutnya nanti retak-pecah gitu guys Kalau ini kan Aku buat cut case-nya Agak sedikit tinggi ya guys ya Jauh dari kelopak aslinya Untuk glitter gel-nya Kalian bebas Mau pakai apa aja Yang penting Aman dan nyaman Oke selanjutnya Aku aplikasikan highlighter guys ya Ini aku pakai highlighter Dari Hojo Awas untuk highlighter Hojo Juga ada yang palsunya guys ya Biasanya di atasnya Masih mengkilat Nanti lama-kelamaan Di bagian bawahnya tuh Mengkilatnya agak sedikit Berkurang dan susah Untuk di aplikasikan ya guys Nah ini aku pasang Hlighternya di tulang pipi Di dagu Di hidung ya guys ya Di bagian bibir juga Sedikit aku pasang Di bagian tengahnya saja Kemudian ke bagian Pembingkaian bibir guys Supaya bibirnya terkesan Seksi Terkesan sensual gitu Ini aku pasang Bingkai dulu Untuk bingkainya disini Aku menggunakan Lipstick yang matte Warnanya coklat tua Ini aku pakai Dari makeup forever ya guys ya Buat temen-temen bebas Mau pakai merek apa aja boleh Yang penting matte Untuk bagian pinggirnya Supaya nggak belepotan Kemana-mana Kalau mau membentuk bibir Pastikan Warna bingkai bibirnya itu Warnanya lebih tua ya guys ya Supaya bener-bener Terlihat Bentuk bibirnya guys Nah ini aku makeupin Sambil dibentuk Sanggulnya juga ya guys ya Tuh dari awal sampai akhir tadi Sudah pasang ukiran paes Terus ini juga Lagi dipasangin sanggul juga Jadi kita harus Benar-benar pelan-pelan Untuk pengaplikasian ya guys Selanjutnya Aku pasang bulu mata bawah Nah ini aku pakai Bulu mata bawah Dari Silia yang X Ranggajuan juga ya guys ya Nah ini aku pakainya Tipis-tipis aja Lemnya Jangan terlalu tebel-tebel Sebelum pemasang bulu mata palsu Jangan lupa dipasang lem dulu Tapi awas Kalau sudah dilem Jangan sampai ke lainnya Lihat ke bawah Takutnya nanti Kejahit ya guys ya Kejahit otomatis Gitu kalau melihat ke bawah Oke guys Selanjutnya Aku aplikasikan lip cream Nah ini aku pakai Lip creamnya Dari Claresta Yang warnanya Merah-merah manis gitu loh guys Tuh keren banget Warnanya guys Nah ini aku isi Aku fullin ya Sampai bentuk Bibirnya itu guys Sampai bingkainya Aku isi Awas isinya Jangan terlalu tebal-tebal dulu Biar gak pecah Biar gak crack gitu ya guys ya Tapi bagusnya lip cream Claresta ini guys Kita pakai tipis aja Langsung coverage gitu Langsung nutup Warna bibirnya guys Oke guys Untuk makeupnya Sudah selesai Dan ini nanti juga Akan diisi Paes Aksesoris Buat temen-temen yang mau Lihat tutorial Paes dan sanggulnya Kalian bisa cek Youtube channelnya Bastian Hendra Tapi jangan lupa ya Di subscribe dulu guys Oke temen-temen Ini dia hasilnya Oh iya Untuk pidihnya Ini om Hendra Pakai pidih Anti luntur Kelihatannya basah Mengkilat Blowing gitu Tapi pas dipegang Kering guys Tuh Buat temen-temen yang mau order pidihnya Langsung aja Cek instagramnya At Intan Bitusop Bidahel Ataupun juga bisa Di instagramnya Bastian Hendra Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai ketemu lagi Bye-bye Bye-bye Sampai ketemu lagi Terima kasih.